Halo lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini kita lagi ada di pulau Madura Ini adalah perjalanan pulang dari Madura menuju ke Surabaya Nantinya kita akan melewati jembatan Suramadu Tapi di bagian kiri ada yang namanya pusat oleh-oleh Di sini banyak sekali pilihannya Kebanyakan memang jajanannya ini masih mentah Jadi di sini nanti kamu perlu untuk menggorengnya lagi Kebanyakan di sini itu tipenya kayak grupuk-grupuhan Rengginan dan juga gripe Ada juga baju perna-perne dari kas Madura itu banyak Ini sepanjang jalan ya Jadi pilihannya bawahnya kamu tinggal pilih sesuai Dengan yang kamu inginkan dan kamu butuhkan Nah ini coba di zoom Coba di zoom ini sepanjang jalan Jualannya hampir sama Tapi ya itu, itulah konsep dari rezeki itu ya Meskipun jualannya sama, harganya sama Orangnya beda Tapi ya orang itu beloknya beda-beda Nggak bisa dipaksakan Ya gitu ya Ini ada minuman ringan juga Nekko-nekko yang ingin ini apa itu Kayak apa ya Oleh-oleh ada pecut Apa itu di atas itu Ya sih yang gandul-gandul itu ya Banyak pilihan sendiri Itu makanannya kebanyakan ya Yang tak bilang tadi Ada lorju ini Nah tapi mentah semua ya ini ya mas Ian ya Yang udah gorengan itu yang gandul-gandul di atas itu Kebanyakan yang udah digoreng itu ya Yang kayak grupuk-grupuk terus lorju itu banyak Tapi mentahnya juga banyak Nah ini tinggal pilih ini Harganya bisa ditawar ya disini ya Ini memang konsepnya memang bener-bener pasar Jadi kalau kamu langsung beli langsung beli langsung beli Lumayan mahal nanti Jadi tetap dirimu ini apa itu Istilahnya Tawar sendiri Ini ada grupuk ikan Wah grupuk ikan Kalau di Banjarmasin kan Ampang ya Ini grupuk ikan Nah ini kan banyak toh Petis-petis Ada Lorju Ya memang Kasimadura ya kayak gitu Petis, lorju dan lain sebagainya Nah ini juga Ini Pak Airway Pak Airway lagi beli ini Oh Ini banyak toh Nah ini sampai suana Jualannya Mirip Hampir mirip Hampir sama ya Karena memang Ya mungkin Suppliernya satu ya Gak tau juga Nah ini loh Sepanjang jalan ini ya Berapa ya Lebih dari puluhan ini Nah 10 pasti lebih 20 kayak juga lebih Mungkin sekitar 50-an pernya Yang Kiosknya Bawanya Sepanjang jalan Woh Puanjang segitu Ya itu tadi Konsep perceki Tiba-tiba Kamu berhenti di depan Tokonya Kamu motor-motor juga Sama harganya Gak ada perubahan Paling ya beda Cuma Seribu Dua ribu Gitu Loh itu Tapi yang di Sisi kiri ya Ini di sisi kanannya Loh Puanjang di depan Nah ini Ini bisa Dicipi langsung Bisa Dicipi langsung Bisa ditawar Kalau memang Syuka Dengan apa Yang Dijual Oke Ya untuk kali ini Sampai disitu Saja lor Wah ini Ada kaos-kaos Pecut-pecut Yang tadi tak bilang Ada pernak-pernik Yang lainnya Kas-kas-kas Madura banget Pokoknya disini Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh